Tapi kamu bisa gak baca undang-undang dasar? Aduh, undang-undang dasar itu hafal luar kepala. Kacilipak kita. Kalau kata orang manado bilang, Tuhan Yesus juga tahu kita hafal. Bahwa Tuhan, berani ya? Hari Seneng ke pacar, begitu dibuka, gak ada teks. Pilih bus mulai kereta. Lalu diberdoa sama Tuhan. Tuhan Allah itu. Kenapa ini tidak ada teksnya? Tuhan Allah bantu kita. Munculkan teksnya setelah selesai berdoa. Amin. Masih gak ada teks. Bulu-bulu murid-murid udah pada kisah. Dia berdoa lagi. Tapi itu aja begini. Kalau memang Tuhan Allah tidak mau bantu. Dia berdoa pakai cara berdoa sendiri. Amin. Dia baca. Hapal di depannya. Undang-undang dasar 1945. Pembukaan bau sesungguhnya. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi oleh menurut dan yang mati. Aku percaya kepada orang Tuhan. Kereja yang kubus. Bahwa semuanya teriak. Hei, beliau itu pelakon di mahasuri. Hei, Bapak, ini gak terbang sepaksasai. Lalu-lalu sikap berani. Bukan kayak gitu. Gitu ya. Berani. Sardes tuh gak kayak gitu. Tapi kita harus berani menyangkal diri. Itu kata Yesus. Menyangkal diri itu artinya yang pertama kita berani tidak memikirkan diri kita sendiri. Menyangkal diri itu berarti kita mau mengosongkan diri kita. Membiarkan Allah yang terus berbicara sehingga gerak-gerik kehenapnya bisa terancam oleh kita. Gitu. Menyangkal diri itu berarti kita mau punya perspektif Allah. Dan tidak perlu pakai perspektif kita. Sehingga ketika kita melihat orang lain, kita tidak melihatnya secara subjektif. Tetapi kita melihatnya secara objektif. Harus ada bagian-bagian tertentu yang akhirnya kita memilih sesuatu bagian yang benar. Setelah-elah mengadai gereja. Aduh itu pendeta kerupanya lama-lama. Gitu ya. Satu misalnya. Aduh kok begitu sih pemusiknya. Kok paduan suara yang gak berbicara yang sebagainya. Itu pilihan paduan. Tapi bisakah kita memilih untuk bersyukur bahwa kita sudah disampa oleh tukang? Bisa tidak? Bisa. Tergantung mana yang mau kita pilih. Sebagai kehidupan kita. Yang bisa membuat kita lebih sehat di dalam batin dan berbicaraan pikiran kita. Apakah memeluh? Apakah bersyukur? Karena orang yang berbahagia itu bukan orang yang memiliki segala-galanya. Tetapi dikatakan di dalam kita. Yang berbahagia itu adalah orang yang mampu bersyukur di dalam. Itu sampai menyakal diri. Jadi membiarkan perspektif Allah yang terjadi dalam kehidupan kita. Waktu mama saya meninggal. Sayang bahas, sahabat Tuhan. Kenapa sih Tuhan pun mengambil mama saya? Dia kan kekuatan saya. Tidak ada yang lebih saya kasihi daripada mama saya. Tapi ketika saya menemukan firman Tuhan gitu ya. Ada terkulis di dalam Injil. Engkau gak ngerti sekarang. Tapi nanti kemungkinan engkau akan ngerti. Yesus mau ngerti. Lalu sahabat-sahabat saya juga mengatakan bahwa sekarang yang menjadi kekuatanmu itu seharusnya memang Kristus. Dan itu yang Kristus mau. Dan sekarang ibunya sudah tidak sakit lagi. Sejak saat itu perspektif saya mulai berubah. Penerimaan saya akan keteritaan yang saya alam juga mulai berubah. Begitu. Dan ini akhirnya menjadi sesuatu yang menyehatkan bagi jimbang saya. Saya memikirkan keluhan-keluhan itu. Tapi saya memuat syukuri apa yang terjadi. Di dalam kehidupan yang selama itu terjadi. Menyakka diri tidak selalu menggunakan egois membutuhkan. Tidak selalu apa yang kita katakan harus diterima orang lain. Tidak. Terkadang ketika pendapat kita tidak terima, kita berani untuk menegur orang tersebut. Tetapi, kita tidak berani untuk menerima pendapat orang tersebut. Ini menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Karena inilah yang kita jumpai dari hidup hari lepas hari. Yang kedua, kata Yesus, harus berani juga kau memikir saya. Setiap orang itu punya salif versinya sendiri. Tetapi, kalau imanmu mau ditumbuhkan kepadaku, kata Yesus, kau harus berani memikir saya. Karena kalau orang Kristen tidak berani memikir saya. Maka kita tidak tahu sampai sejauh itu, maka kita tidak tahu sampai sejauh mana iman kita melalusun. Sedikit saja kegundahan, persoalan yang datang, kita meluknya seluruh dunia tahu. Karena kita masukin ke Instagram, kadangnya kita masukin ke foto, kita masukin ke tulisan-tulisan. Setiap orang itu tahu, jadi, betul tidak? Kita tidak berani untuk memikir saya. Cepat saya datang ke gereja, kita kan dibungkus pakai koran. Karena dia datangnya, tidak pakai mobil pribadi atau motor pribadi, naik angkor. Karena saya asking dia, saya paham. Kok angkir-angkir dibungkus supaya tidak dihujanan, baguskan pikiran saya. Enggak, Pak Tadi. Kenapa? Saya tidak berani, Pak. Enggak berani, kenapa? Kan diangkut semuanya orang yang beda iman, Pak, sama kita, Pak. Kita jangan muncul-munculin, Pak, identitas kita, kata-kata. Oh, jadi Bapak takut sama malu. Ya, betul, kata-kata. Kalau begitu, nanti Yesus kalau datang, begitu ketemu Bapak, Bapak saya paling, saya malu mengakui Bapak. Karena Bapak, malu mengakui saya. Tahu enggak? Masa begitu, Pak, saya cari bacaan Alkitab. Sejak saat itu, Alkitabnya, enggak pernah dibungkus koran, Pak Tadi. Saya tanya, wah, Alkitabnya enggak dibungkus koran. Tidak, enggak, Pak. Kalau naik angkor, kalau saya duduk di depan, saya taruh di depan. Supaya supaya tahu itu Alkitab. Luar biasa. Kita pun, terkadang, ketika masuk di restoran, Orang Kristen kadang melalu berdoa. Dan kalau berdoa, berdoa. Sembok, garbun. Munduk, dua detik, selesai. Yesus enggak pernah ngajarin berdoa lah sebelum makan pekan sembok dan garbun. Bahkan lebih parahnya lagi, sebelum makan, di foto dulu makanannya. Wah, ini luar biasa. Habis di foto, foto sama orang yang Gumerang, gumerang. Gerak-gerak dikit, kayak wawannya, enggak, gitu, reng. Itu jangan ngap, ya. Padahal kita masih menjaga olisaritas, spiritualitas kita di dalam hidup ini, betul, ya. Nah, oleh kata itu, saudara-saudara, kita harus berani memikul saya. Nah, apa dilihat oleh orang kalau kita Kristen? Kenapa kita mesti takut? Gitu, ya. Saya kalau berdoa makan, lama, Bapak Ibu. Bareng sama penantara yang lain, dimasakkan pada. Berdoa lah, di situ banyak, orang kumpul, ya. Dari yang kurungnya pink, hitung, putih, kuning, ujung, kumpul, sisanya. Saya berdoa lah. Saya dengar, kenapa saya berdoa? Saya berdoa, amin, putih. Hari keempat, saya dengar, Pak, maaf ya, Pak, ya. Bukan saya yang ngomong, kampung tenang. Dan tanya kayak gitu. Lalu, itu doa lah sama Bapak. Kan cuma doa makan, Pak. Kalau doa, kita mesti ingat orang lain. Doain makanan yang menjadi sehat buat kita, gitu ya. Orang lainnya mesti kita doain. Pak, saya doa, Pak, kasih Tuhan, untuk semakanan ini. Amin. Boleh gak doa, Pak? Boleh. Tapi masa kita pilih itu? Kalau kita bisa pilih berdoa untuk orang lain. Makanya itu sangat dadah. Jangan pernah mikirin diri sendiri. Berani belajar untuk mikirin orang lain. Rapat diundang untuk bangun Dapura di depan komplek di Sibadah. Komplek pastori. Pastori ada di komplek itu. Rapatnya di mana? Di Mosole. Masuk gak saya? Masuk saya di Mosole. Para orang di situ bilang, Wah, Bapak haram gak nih? Haram gak nih? Enggak. Panas, rapat? Enggak, dimin. Pikirannya masuk Mosole, saya panas. Gak cacai depannya. Lala dingin banget saya di situ gitu. Rapat selesai. Ada usul gak saya katakan? Pak, usul. Gimana kalau nanti kita rapatnya di gereja saya? Saya bilang. Orang di KK itu. Kalau rapat, habis rapat. Selalu ada konsumsi ini, Pak, putih. Tengah. Tradisi kita adalah tradisi Tiongkok. Habis rapat, makan, Pak. Bapak mau apa? Dari buah sampai pencuci mulut. Ada, saya bilang. Mau gak, Pak? Kopi juga ada. Bukulnya lengkap, saya bilang. Oh, jarang, Pak. Kenapa? Kita gak boleh masuk gereja, Pak. Kenapa gak boleh? Bapak kasih. Lalu saya bilang, Waduh, makasih, Pak. Saya bilang, Pak. Senang saya. Kalau saya nyibut Bapak kambing, Pak. Kok kambing, Pak? Iya. Di Alkitab itu. Orang yang gak percaya sama Yesus. Kambing, Pak. Masih penting kafir manusia. Makanya saya selesai, Pak. Bapak binanta. Wah, mereka ketawa-ketawa. Padahal saya ngomongnya serius. Tapi di Angkwaja gak tau-ketawa. Selesai, Pak. Tanya yang gak jadi ikri-kirinya saya. Saya pulang ke pastori. Satu bapak datang. Pak, kok bapak gak? Pak Raksan tersinggung. Saya bilang, Kak, sakit gak, Pak, hatinya? Ah, itu kan udah biasa, Pak. Saya selesai waktu kecil, dia bilang, eh, cina hitam, cina hitam. Gak apa, saya gak apa-apa. Ciblek, katanya. Cina black. Gak marah. Sobat, ya. Gitu. Kulit emang kami laki-laki. Tapi mantap, luar biasa. Gak masalah. Masa sih, Pak? Gitu. Kok bisa ya begitu, Pak? Tapi benci kita gak? Enggak. Saya justru mengasihi, Pak. Kalau saya mengasihi orang yang baik juga sama saya, apa artinya kasih itu, Pak? Saya juga. Oh, gitu, Pak. Makanya saya gak pernah benci, Pak. Karena Tuhan saya, Yesus itu, enggak ajarin bahwa saya harus mengasihi, Pak. Yang berbeda dari saya. Kasihnya gak panggung, Pak. Benar. Itu baru ajaran yang benar. Saya bilang. Kaget, ya. Seolah-olah saya bilang, ajaran itu saturn. Gak mas, Pak. Mikul satu. Saya pikul sangat. Gitu. Tapi kalau saya keluar pastori, jalan ketemu tukang gorengan, tukang gorengannya apa? Dipikirkan. Tukang basuhnya apa? Lupa tahunnya apa? Tukang kopinya apa? Sampang SD-nya apa? Sebelum nyampe gedega. Semua warga disitu nyaman saya. Karena apa? Kita sering baki sosial. Gak pernah berubah selama empat tahun karena ingin berdampau di situ. Kenal semua dan baik. Dan gak pernah ada yang bilang, saya kefir. Bahkan ketika saya baki pasar murrayu, tangan saya ditangkap sama ibu-ibu sampai di Jum'an dulu udah ada perubahan gitu. Berapa itu ibu? Siung. Saya bilang. Di Subasa. Saya bilang. Nah, gak sama. Sekarang, di zaman kita ini, kita disebut bagi buddha Kristen. Cina lah. Uang penghinahan kepada kita. Betul tidak apa-apa itu? Betul ya. Seorang anak, pelatihan di daerah saya. Dari Jakarta. Wah, dium'oh. Dikatakan, eh Cina, Cina, Kristen. Kristen. Sunyum-sunyum aja anak itu. Bangga lagi. Wah. Itu punya spiritualitas yang bagus itu anak. Apa jalan-jalan bukan Kristen gitu ya. Tapi ketika saya tanpa dia Kristen. Dia senang. Dia bilang begini. Karena buat dia inilah kesempatan saya pikul sakit itu. Yang sesungguhnya. Jadi, gak masalah. Mau datang kepada kami halal apapun itu. Asal saya bisa pikul salin. Karena saya pikulnya gak sendiri. Tetapi sama Yesus. No power. Saya mau belajar. Di tengah-tengah penderitaan. Saya mau bersatu. Di tengah-tengah pergumulan yang berat. Saya mau bersama-sama denganmu. Di tengah-tengah penghinahan yang terjadi. Saya mau bersama dengan Tuhan. Di tengah-tengah kegagalan. Saya juga mau bersama-sama dengan Tuhan. Di tengah keberhasilan. Saya mau bersama-sama dengan Tuhan. Kunci pikul salin begitu. Sehingga kita memikulnya dengan sukacita. Dan bukan sebagai beban kehidupan. Ada yang senyum. Ada yang malu-malu gitu ya. Di tempat saya begitu. Boleh saya besok selesai. Maret. Saya bilang. Kenapa Bapak jadi enggak tua? Beban ya Pak. Enggak Pak. Saya rindu duduk di kursi Jemani. Haripin saya rindu. Padahal beran ya Pak. Beran ya Pak. Iya Pak. Beran Pak. Kata-kata begitu. Tapi Bapak udah jitelanya. Saya hausin Bapak bersungguh. Jangan orang yang bersedia. Ketika didatangi.